Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya Rebi Guna Oke, di video saya kali ini saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki kipas angin mat total Yang mana mungkin teman-teman sudah lihat ya di video-video saya yang lainnya Tapi disini saya akan menggunakan metode yang berbeda ya Yaitu tanpa membongkar dinamo Jadi untuk berasikonya sangat kecil teman-teman ya Oke, sebelum kita lanjut video, buat teman-teman yang suka dengan video saya silahkan klik tombol like Tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya Oke, kita langsung saja Yang pertama-tama, saya akan pastikan dulu ya bahwa kipas angin ini mat total ya Disini saya akan mengukurnya menggunakan avometer Kita letakkan jarumnya di 100 kOhm 100 kOhm ya Lalu kita tekan tombol speednya ya Kita nyalakan dulu ya Seperti ini Nah disini tidak ada pergerakan sama sekali Di avometernya Sekarang kita ukur di jalur kapasitornya ya Untuk memastikan bahwa bagian gulungannya aman Nah ini teman-teman bisa lihat jarum avometernya bergerak Berarti tandanya kipas angin ini masih aman ya gulungannya ya Jadi kerusakannya itu ada di thermopost Jadi kita akan mengganti thermopostnya Tapi metodenya berbeda teman-teman ya Kalau biasanya orang-orang mungkin menggantinya di dalam kumparan Nah saya akan menggantinya di luar Jadi tanpa membongkar dinamo Oke kita langsung saja Kita buka dulu ya Selongsong kabelnya ya Mungkin teman-teman kemarin juga sudah pernah lihat video saya Yang kemarin saya pernah memperbaiki Dengan metode yang sama ya Tapi yang kemarin saya memperbaiki kipas merek Cosmos Nah sekarang saya memperbaiki merek Mas Pion ya Karena sebenarnya banyak banget yang bertanya Untuk merek Mas Pion Nah disini saya akan menjawabnya Caranya seperti ini teman-teman ya Kita buka dulu selongsongnya Lalu kita ambil kabel warna putih ya Untuk merek Mas Pion ya Kita potong kabel warna putih Oke Lalu kita kupas Seperti ini Sekarang saya akan Menyalakan soldernya terlebih dahulu Sambil menunggu Kalau misalkan buat teman-teman yang mau bertanya ya Kenapa kok masangnya di luar Tidak di dalam Nah ini Metodenya yang simple sekali Jadi tidak harus menggantar dinamo Tapi tetap nanti kita tempel termofusnya Di bagian yang Kena panas ya Atau bagian kumparannya Nah disini teman-teman bisa lihat Ini termofusnya ya Sebab kita nunggu soldernya panas Kita siapkan bahan-bahannya Ini karena termofusnya ini telanjang ya Kakinya ya Tidak ada selongsongnya Kita tambah selongsong terlebih dahulu Agar tidak shot ke body Siapkan bahan-bahannya Seperti ini Lalu untuk memasangnya teman-teman Nanti kita akan pasang di Kabel yang warna putih ya Untuk satu kakinya Nah dan untuk kakinya satunya ini Mungkin teman-teman juga kebingungan Ini akan saya pasang di bagian kapasitor Nah sedangkan disini Kabel kapasitor kan ada dua Nah pasti disini teman-teman akan bertanya kan Nah disini saya akan menjelaskan ya Untuk mengetahui putaran yang benar Jadi teman-teman cukup Pilih salah satu Teman-teman tempel dulu Nanti kita lihat asnya ini apa Kabel putar Nah lalu kita perhatikan putarannya Untuk putaran yang benar Yaitu searah jarum jam Misalkan kita tempel di posisi kabel warna Merah muda ini Dia putarannya ke arah Berlawanan jarum jam Berarti salah teman-teman ya Kita ambil kabel yang warna biru Nah ini pasti putarannya searah jarum jam Oke kita akan coba dulu ya Kita pasang ke biru dulu Kalau misalkan biru ini nanti putarannya Searah jarum jam Berarti sudah benar ya Ini powernya sudah on Kita coba dulu ya Nah ini teman-teman bisa lihat Putaran sudah benar ya Sudah searah jarum jam Jadi teman-teman tidak perlu mengganti ya Kalau sudah searah jarum jam ya Oke Oke sekarang kita ke Proses penyolderan ya Jadi kalau kabel sudah benar Kita langsung solder saja ya Terima kasih telah menonton Oke kita matikan soldernya Sekarang kita ke proses penempelannya ya Untuk bagian termofusnya ya Caranya seperti ini teman-teman Kita cukup menyelipkan termofus ini Di bagian yang sekiranya akan terkena panas ya Sebentar saya rapikan terlebih dahulu Nah Nah Di sini teman-teman bisa menyelipkan termofusnya di bagian sini Nempel ke kumparan ya Di bagian dalam ini Jadi tidak harus dia Tidak harus nempel ke dalam ya Dia di pinggir pun akan memprotect Bila terjadi Upper head di dinamo ini Nah sekarang kita ikat ya Termofusnya Kita ikat Ke bodi tujuannya supaya tidak lari ya Untuk mengikatnya teman-teman bisa menggunakan talitis Seperti ini Nah ini termofus juga pasti kena panas Jadi tidak harus benar-benar masuk ke dalam ya Terima kasih telah menonton Ini yang satunya kita bungkus pakai solasi aja Yang penting tidak nempel ke bodi ya Ini kita buang aja Terima kasih telah menonton! Oke seperti ini teman-teman ya Jadi termofus menempel di sini Di kumparan dari bagian luar ya Kita sekarang coba lagi Kita nyalakan kembali Oke aman ya Speed 1 Sekarang speed 2 Speed 3 Oke nyala ya Ya mungkin cukup sekian teman-teman Video dari saya Semoga video saya kali ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa di share Agar teman-teman kalian juga tahu Apa yang kalian tahu Oke sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya